Kawasan Pelabuhan Ratu menawarkan keindahan pantai yang cocok menjadi tempat singgah untuk melepas rasa penat. Selain keindahan alam yang memikat, salah satu yang menjadi daya tarik destinasi ini adalah keberadaannya kamar khusus yang dipersembahkan untuk Ratu Pantai Selatan Nyiroro Kidul. Kamar tersebut berada di dalam bangunan hotel Grand Inna Samudera Pace, tepatnya di kamar 308 yang menyimpan misteri. Kamar 308 menjadi sebuah ruang khusus yang hanya boleh dikunjungi oleh orang-orang tertentu. Konon ruangan ini menjadi tempat yang memungkinkan seseorang bisa bertemu dengan Nyiroro Kidul. Kamar itu sekilas tidak berbeda dengan kamar lainnya. Bedanya, ruangan tersebut didominasi oleh warna hijau pada dinding, karpet, lantai, hingga garden yang memberikan kesan mistis. Pasalnya, warna hijau diyakini adalah warna kesukaan Nyiroro Kidul. Selain itu, suasana kamar juga kian terkesan mistis dengan delapan lukisan potret wanita cantik yang diyakini sebagai gambaran ratu penguasa pantai selatan. Salah satu lukisan diantaranya adalah hasil karya Basuki Abu Wah. Kamar 308 juga kabarnya sering dijadikan tempat istirahat sang ratu. Namun kamar itu justru selalu laris dipesan oleh sejumlah pelancong yang sengaja memesan untuk kebutuhan meminta ilmu atau bersemedi. Salah satunya adalah praktisi supranatural kigeni sekti yang hampir setiap bulan berkunjung ke kamar tersebut. Kepada Urban Asia, kigeni mengungkapkan jika kedatangannya ke kamar 308 salah satunya adalah untuk meditasi dan ritual. Menurut kesaksian kigeni, di luar kesan horor kamar ini justru memiliki aura positif yang bisa menenangkan pikiran. Kamar 308 punya kesan tersendiri untuk saya karena setiap kali memasuki ruangan tersebut, saya merasa tenang dan banyak mendapatkan aura positif tutur kigeni kepada Urban Asia. Kigeni menjelaskan setiap memasuki kamar 308, ia justru merasa seperti ada sambutan hangat dari sosok penunggu yang berada di ruangan itu. Saat melakukan meditasi, ia juga kerap diperlihatkan oleh cahaya putih yang selalu datang menghampirinya. Saat meditasi dan ritual, ada seperti cahaya putih yang menyambut dengan hangat. Bahkan sosok itu kadang mengusap-usap rambut seperti layaknya seorang ibu ke anaknya. Ungkap dia. Menurut kigeni, banyak juga tamu sengaja datang ke kamar 308 untuk menyampaikan hajat tertentu dalam hidupnya seperti meminta jodoh dan rejeki. Sebagian dari mereka juga terkadang meninggalkan barang-barang berharga di ruangan itu sebagai tanda persembahan dan tanda terima kasih kepada sang ratu. Ada tamu yang merasa hajat atau keinginannya merasa dikabulkan, kemudian mereka meninggalkan benda-benda berharga di ruangan kamar 308 sebagai persembahan tutup kigeni.